Pemirsa Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempersilahkan Dewan Pengawas Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK untuk merevisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Bambang Wuryanto mengatakan dirinya terbuka untuk merevisi Undang-Undang KPK yang menuai banyak perdebatan, termasuk kewenangan Dewan Pengawas yang terbatas di Undang-Undang KPK. Bambang meminta agar putusan sedang etik Dewan Pengawas tidak selalu dilakukan diam-diam, karena menurutnya banyak masyarakat yang ingin tahu mengenai putusan Dewas. DPR secara umum berharap tidak ada lagi keributan antara Dewas dan pimpinan KPK dan ingin konflik keduanya segera terselesaikan. Di pasal 10 kode etik tahun 2020, punya kemampuan memberi sanksi yang luar biasa. Memecat pimpinan bisa, memberi sanksi, memecat yang melanggar bisa. Kemudian mengambil kenaikan pangkat, renumerasi di HAMB, bisa juga. Artinya punya daya pukul juga sesungguhnya. Ada sisi-sisi di mana sebenarnya ada kekuatan, ada ini. Ada di mana. Namun demikian bagi anggota DPR tentu dalam hal ini, ini akan kita pahami betul, karena seperti tadi dikatakan bahwa Undang-Undang Dewas ini lahirnya kan mendadak, Pak. Kita juga ikut dilapakan, Pak. Jadi usul aja kalau Pak Tumpak nanti bisa menyampaikan, coba dong diperbaiki revisinya Undang-Undang nomor 1919 ini seperti ini. Itu kita akan senang sekali, Pak. Kita bisa lakukan revisi karena ini sudah tahun 2019 juga Undang-Undangnya kan. Sudah 5 tahun lah bisa kita tata-tata ulang karena banyak yang komplain juga. Itu kira-kira, Pak. Jadi saya tidak akan berbicara banyak. Namun demikian, mohon keluhan-keluhan yang disampaikan, pimpinan KPK juga diperhatikan. Nanti ketika rapat dengan pimpinan KPK, saya sampaikan juga apa yang dikeluhan Dewas. Supaya nanti...